selamat pagi teman-teman kerabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat oleh pihak peserta semua keluarga berjumpa kembali dengan video sekali ini yaitu cara pengisian samsak atau apa isi samsak di dalamnya video ini saya buat atas permintaan teman-teman di youtube, instagram, terbesar juga di facebook, banyak yang menanyakan apa isi samsak di dalamnya serta bagaimana teknik atau cara pengisian padahal pada video-video saya sebelumnya juga di youtube ada beberapa video yang saya sudah buat cara atau teknik pengisian samsak sebelumnya saya akan jelaskan mengenai samsak samsak yang saya gunakan sebagai media atau partner olahraga ini saya dapatkan dari membeli di satu toko olahraga yang kurang lebih sudah hampir 3 atau 4 tahunan cukup lumayan lama karena perawatan yang saya perhatikan pada samsak selesai kita pindahkan atau kita tempatkan pada satu tempat yang duduk agar tidak kena panas matahari ataupun basah sehingga pada sekian tahun ini cukup lumayan masih kondisi samsak yang saya gunakan sebagai media atau partner olahraga tetapi sebelumnya sebelum itu teman-teman kerabat saya sudah terbiasa melakukan suatu aktivitas sepagi-pagi di saat bangun pagi sebelum menggunakan media samsak sebelum melakukan aktivitas yang lainnya yaitu melakukan senam ya senam ini adalah senam yang sangat simpel hanya dua gerakan saja barang 15-20 menit setiap hari walaupun itu sempat kalau sibuk yaudah ini gerakannya adalah sangat simpel itu gerakan pertama tadinya sekarang gerakan kedua yaitu mengangkat badan dari posisi yang saya peragakan dengan catatan kaki atau tumit yang di belakang kita jinjitkan rasakanlah di saat kita bergerak kaki di jinjit rasakan saat bergerak yaitu ototot pada paha pinggang pinggul itu akan merasa tertarik dan kondisi pinggul terutama di saat pengangkatan badan ke tubuh seperti ini diginjit dengan kaki yang di bawah atau ujung kaki kemudian lakukan dengan secara pelan-pelan setelah selanjutnya merasa panas lakukan gerakan atau speed dengan tambahan yang agak cepat dan kemudian diulang kembali hanya dua gerakan yang sangat simpel itu sering saya lakukan setiap hari untuk memanaskan kondisi tubuh dari bangun pagi singa atau otot yang tootot dari pinggang pinggul paha yang lainnya dengan waktu 15 menit yang cukup sekarang kita mulai dengan pengisian samsak kita ambil samsak dari gantung tersebut inilah samsak yang saya gunakan yang sering teman-teman untuk kerabat perhatikan di saat melakukan olahraga menggunakan untuk panjang samsak ini kurang satu meter lebih dan kondisi di tengah-tengahnya kalau kita perhatikan sudah sedikit agak lebih karena sering kena kena pukulan kena tendangan ketika melakukan gerakan ke arah bandan samsak sekarang saya perlihatkan karena samsak ini terbeli dari suatu bahan toko kelihatan sudah agak lama atau usang yang di atas kita gak robek-robek kita lihat dulu kita cari untuk pembukanya dari semua kondisi samsak ini terisi dari bahan atau kita beli dari toko sekarang kita cari dulu untuk pembukanya dari sekitar bawah ini sekarang kita sudah lihat kita sudah ketemu tinggal dibuka ditarik sekelilingnya pada umumnya samsak yang dijual di toko sejenis semacam ini dia perlu untuk samsak yang digantung karena ada juga samsak yang digantung mati artinya tanpa bisa dibuka di atas tetapi samsak ini saya ambil atau beli dengan kondisi di atasnya ditutup ini bisa dibuka karena suatu saat kalau kondisinya kurang pas kita bisa bongkar kita bisa pasang bongkar di rumah untuk mendapatkan sesuai dengan keinginan kita sambil menunggu pembukaan samsak yang sekarang sudah kelihatan dari sedikit sudah kelihatan setelah kita kita buka sekarang sudah saya bisa keluarkan secara pelan-pelan ini adalah spon atau gabus yang itu bahasanya yang sering digunakan oleh tukang jok baik dalam pembuatan jok pada tempat duduk mobil ataupun gabus-gabus yang spon yang dibuat pada peralatan tempat duduk kursi bentuknya ada yang besar panjang atau penlebar dan juga ada yang kecil cercah-cercah kecil semuanya di atas ini terisi dengan gabus ada juga kain ini kain yang setelah seperti penjelasan tadi ketika awal saya membeli samsak ini kita bongkar di rumah dan kita permat kembali kita susun sesuai dengan keinginan yang saya perlukan dalam melakukan pelatihan setiap hari menggunakan meda samsak semua bongkar-bongkaran di atas kurang lebih sepertiga dari bandan samsak yang di atas itu terisi dari spon-spon yang saya perlihatkan ini masih banyak spon yang ada yang besar ada juga bentuk-bentuk yang kecil robekkan besar dan juga robek-robekan yang kecil nah teman-teman sambil saya menunggu untuk pembongkaran jok yang di atasnya yang sekarang sudah hampir terambil ini setengah setengah dari isi samsak yang sebelumnya itu telah saya keluarkan cukup lumayan juga teman-teman bisa lihat bentuk-bentuk yang kecil dan juga yang besar ya cukup cukup banyak juga nah kenapa kondisinya kelihatannya kecil karena di saat pengisian kembali itu kita masukkan atau tekan dengan keras ke bawah sehingga bentuk-bentuk yang besar tersebut menjadi satu kesatuan yang tertumpuk dengan rapat saya ambil ember untuk menaruh dari cercahan bahan karet yang dicincang atau karet-karet kecil yang telah dicincang dan ini pun juga saya dapatkan dari toko dimana di tempat membeli samsak tersebut dan sepertiga teman kerabat dapat lihat sepertiga dari isi samsak yang paling bawah itu terisi dengan karet-karet bekas yang telah dicincang dan saya taruh di bawah agar berat samsak itu seimbang ke bawah artinya tidak terlalu dingan masih ada beberapa kain yang kita campur di bawah untuk tidak mendapatkan atau kalaupun itu kita pul sepenuhnya ditaruh dengan karet yang paling bawah itu akan menjadi padat sekali sehingga campurannya ini kita taruh sekian persen untuk karetnya dan juga campur beberapa kainnya kelihatan sudah banyak bahan-bahan karet-karet yang kecil-kecil sudah saya keluarkan dengan dengan ukuran ember yang teman-teman dapat dilihat ini sudah hampir penuh dengan isian dari karet-karet yang telah di cincang tersebut untuk pengeluaran sepenuhnya saya tidak keluarkan sepenuhnya yang paling bawah karena juga pada akhirnya nanti sebentar kita akan isi nah inilah kelihatan sekarang sudah kosong kurang lebih sepertinya kurang masif kita taruh karet-karet bekas yang ada di bawah ini benar bentuk-bentuk karet bekas yang saya masuk saya tunjukkan dengan dekat ini bekas-bekas ban mungkin yang dikincang oleh tukang jok ataupun tukang jok yang beli dari mana itu saya kurang tahu atau tidak tahu yang jelas yang saya pegang ini untuk isian samsak itu karet-karet yang telah dikincang ada beberapa teman-teman yang memberikan komentar pada youtube channel saya ada yang menggunakan samsak sepenuhnya menggunakan kerikil sepenuhnya menggunakan kerikil ataupun bahan-bahan yang berat dan beberapa video yang saya tayangkan juga untuk pengisian samsak bagi pandangan saya yang padat sepenuhnya kita taruh di bawah yang setengah kita garingan yang kita bagil tiga yang di bawah di tengah dan juga yang di atas yang paling bawah itu harus cukup padat karena seperti yang paling padat itu adalah dia akan menekan menekan posisi samsak di saat kita menggantungkan padat yangnya nah sekarang setelah kita kosongkan atau saat masih diamkan beberapa yang masih padat di bawah lalu selanjutnya kita susun kembali sekarang sudah ada penyusunan nah kain ada kelihatan tadi kita taruh sedikit kain-kain bekas ataupun bursa karet-karet yang telah yang saya keluarkan kembali saya masukkan untuk yang paling bawah selain sekali kita juga akan ditaruh dengan gabus-gabus yang telah terkeluarkan tadi nah ini masih dalam pengisian karet-karet yang tadi kita keluarkan teman-teman kita bisa perhatikan lebih dekat lagi ini pengisiannya cukup lumayan untuk yang bagian bawah masih tetap dalam pengisian karet karena lubang yang kita masukkan dengan lingkaran agak kecil dan juga terhalang oleh ranti-ranti yang tadi sehingga agak lama untuk melakukan proses masukan ini sekarang yang paling bawah sudah teman-teman bisa lihat sudah cukup padat sebentar kita akan lakukan tekan-tekanan dengan tangan ke bawah sekarang dicampur ini sudah yang paling bawah diisi dengan full benda padat sekarang diatasnya ditaruh kain-kain atau busa-busa yang tadi kita keluarkan atau gobus-gobus yang sempat dari bahan kursi teman-teman langsung bisa perhatikan itu dapat lihat kita taruh sekarang kita akan kembali tambahkan karet-karet bekas tersebut inilah yang sering saya katakan pada video-video ketika melakukan gerakan baik dengan melakukan tendangan atau pukulan ke badan samsak sehingga dia akan keluar suara suara itu menurut hemat saya merupakan spirit dalam melakukan proses pelatihan dengan adanya suara di saat kita memukul menendang itu akan memicu atau memancing kondisi perasaan kita agar lebih enerjik untuk melakukan gerakan terhadap benar samsak kembali ke tutorial yang rupa-rupanya yang di bawah sudah cukup padat sekarang saya isi kembali ini kondisi sekarang teman bisa lihat teman-teman kerabat kita bisa perhatikan kondisi sekarang adalah posisi samsak sudah hampir setengah setengah cukup lumayan kalau kita angkat dengan tangan satu tidak mampu harus diangkat dengan tangan dua sekali-sekali samsak yang telah terisi tadi kita angkat dan kita benturkan ke bawah tujuannya adalah untuk merapatkan isi yang kita taruh tadi dan juga sekarang kita lakukan rekanan di dalam samsak agar spon-spon yang kita masukkan tadi benar-benar merapat di sekeliling ini perlu diperhatikan karena ada yang katanya kalau ini dalam mengisi samsak itu kurang bagus sehingga bentuk samsak nanti tidak akan kulat kita harus ratakan setelah masuk berusaha-berusaha tadi kita lakukan tekanan yang keras ke isi samsak di dalam tersebut seperti ini kita masukkan dan sekali kita angkat untuk dapat meratakan isi spon yang ada di dalamnya agar semua lingkaran penuh dengan kemerataan dari isi-isi bentuk tersebut sekarang kembali kita taruh kita ulang kembali yang di bawah adalah pool dengan karet tadi karet bekas yang di tengah-tengah kita campur sebelum karet kita taruh beberapa berusaha dan ditambahkan di atasnya dengan berusaha karet-karet bekas yang kita keluarkan tadi yang pada akhirnya secara logika ketika karet-karet tersebut ada di atas kain atau di atas busa-busa kungsi yang teman-teman bisa lihat ini kalau dilakukan pelatihan baik dengan menggunakan gerakan pukulan dan tendangan lama-kelama akhirnya karet tersebut akan menuju ke arah bawah akan turun menjadi padat dan bentuknya sekarang sudah sekilas kita bisa lihat sudah berbentuk agak bulat lalu pun kurang padat di tempat-tempat yang lain di sekeliling samsat tersebut kita harus cek agar benar-benar berbentuk bundar ataupun bulat di saat kita memasukkan bahan-bahan tersebut kembali kita angkat dan kita cek ini cukup cukup lumayan kalau kita pukul ini cukup lumayan kembali saya jelaskan tadi ada beberapa yang menggunakan samsat dengan isian penuh menggunakan pasir menggunakan bahan-bahan alus yang cukup padat karena pada video-video saya sering tayangkan menerasikan apa itu samsat bagi saya pandangan saya samsat itu dibagi dua ketika kita masih muda atau usia-usia masih energi apalagi dalam posisi sebagai atlet itu mungkin bagus untuk menggunakan samsat yang berat sekali tapi bagi saya yang sudah usia 58 tahun Januari sekarang ini ketika melakukan atau menggunakan pelatihan media samsat sebagai partnernya kita gunakan hanya untuk sarana atau media dalam melakukan satu gerakan dan samsat dia merupakan tolak ukur untuk mengukur kekuatan kita karena samsat hanya sebagai media bagi pandangan saya dia sebagai bayangan jadi bayangan untuk melakukan suatu gerakan kalaupun kita berbahasa bertarung ataupun melakukan gerakan pertandingan selolah samsat yang kita pukul itu adalah hanya suatu bayangan lawan yang yang kita ilustrasikan sebagai badannya dan melakukan gerakan pukulan karena penggunaan media samsat di dalam beladiri silat tidak serta-merta menggunakan media yang benar-benar kuat artinya ketika melakukan gerakan pukulan dan tenangan menggunakan benar atau sasaran yang padat sekali karena dia elastis gerakan samsat kita akan mencari ke darah kita nah sekarang kembali kita ke tutorial yang cukup cukup lumayan dan sekarang sudah semuanya masuk teman-teman bisa lihat yang di bawah sudah penuh tetapi apa perbedaan sekarang dengan yang tadi sebelum saya bongkar samsat ini yang di tengah-tengah itu cukup agak lembek sekarang kalau kita pukul ini sudah terasa padat padat dan untuk selanjutnya karena sudah selesai pembongkaran dan pengisian tinggal kita cek kembali agar di atas juga merata bentuk samsat kelihatannya biar bagus lalu kita tutup dan pada akhirnya kita dapat menggunakan kembali samsat tersebut sebagai partner atau media olahraga jadi sekian teman-teman dalam pengisian samsat dan video-video selanjutnya saya tamakan beberapa video penggunaan media samsat terima kasih sampai jumpa selamat sore semoga selalu dalam keadaan sesatualah fiat karena laraga samsat penggunaan saya adalah sarana murah yang bisa dilaksikan bisa dilaksikan beragakan itu benar-benar tidak boleh goyang artinya selain dia menahan dari ketaran kubuh yang kita lakukan gerakan ke depan yang juga bisa bisa melantinkan beragakan yang harus dilatih dengan cermat itu akan melihat sehingga bisa melihat hati pada saat seberada posisinya ketenangan ke depan sausa selamat pagi teman-teman karabat semua jumpa kembali dengan video saya kali ini yaitu latih jongkok berasa mati melihat latihan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Karena benturan lutut dengan rekanan samsa yang datang baju ke daerah kita Dasar utama dari gerakan ini adalah meloncat Tetapi tidak cukup juga hanya melakukan gerakan sekedar meloncat Karena dia berada pada posisi benturan Ketika samsa datang ke arah sisi setelah sejajar Kemudian kita lakukan gerakan dengan bentuk lutut seperti peragaan ini Tumit yang akan meloncat pertama merupakan benturan bagian dari lutut Baik itu kanan ataupun kiri Ketika contoh sekarang kita gunakan lutut kanan Tumit yang kanan itu merupakan tumit loncatan pertama dan selanjutnya disusur oleh tumit kedua Elastisitas dari gerakan tumit pada konteks ini akan sangat memegang peran Seperti video-video saya sebelumnya dengan senam-senam tumit menggunakan gerakan tumit Inilah realitas atau prakteknya dapat berguna sebagai gerakan Dengan kecepatan meloncat, timing menggunakan lutut pada saat samsa datang ke arah kita Gerakan pelan yang kita lakukan ini memberikan satu peragaan Agar lebih berhati-hati di saat melakukan loncatan ke depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih